Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama channel memang vlog nih kali ini dapur rumah masih seperti biasa olahan telur ya kan teman-teman semua nih jadi telurnya seperti biasa 2 butir sebenarnya ini boleh banyak ya dan kali ini mau saya padukan sama makaroni jadi saya nanti mau bikin tumisan simple makaroni atau makaroni goreng ya kan seperti itu dan ini makaroninya tadi udah saya rebus dulu ya kan direbus kasih minyak sedikit air mendidih dikasih minyak sedikit kalau direbus jadi setelah direbus itu kita tutup aja dan biarkan nanti juga akan empuk sendiri jadi mati matikan apinya tutup dan biarkan seperti begitu jadi nggak usah direbus lama banget apinya gitu ya kan teman-teman semua dan ini mau saya tambahkan sosis ayam nih sosis ayamnya sudah saya iris-iris semua dan eh saya simp kita mau tambahkan sayurannya kalau sayuran opsional sih mau kayak kubis boleh-boleh aja tapi saya tadi punya choice am ini ya kalau dionggong ini namanya choice am kita iris-iris seperti begini dan ini nanti untuk kita tambahkan ke tumisan makaroni ini ya teman-teman semua dan terima kasih yang selalu di channel mama ngevlog yang udah like yang udah like and commentnya terima kasih yang selalu stay tune terima kasih semoga kalian semua sukses dan yang belum subscribe silahkan di subscribe ya channel mama ngevlog oke kita lanjut ya teman-teman see you Hai nah untuk bumbunya seperti biasa ya teman-teman tapi ini saya enggak apa namanya enggak diulak sebenarnya kalau mau diulak silahkan saja ya tapi ini saya semua diiris ya kan tuh ada cabe rawit bawang putih bawang merah tadi bawang putihnya tiga butir aja bawang merah ya seperti itu udah ada daun bawang seperti itu dan ini seperti biasa ada gula satu sendok kecil aja garam dan ini ada bumbu kaldu nanti mau saya tambahkan saus tomat dan saus sambal makanya jadi apa namanya irisan cabainya saya sedikit aja tapi kalau memang mau diperbanyak silahkan dan seperti biasa ya dikasih lada putih ini bumbunya seperti ini ya teman-teman semua kita bikin orek dulu dadarnya ya telurnya kita dadar dulu ya selamat menikmati teman-teman saya Masukkan servisnya Kita goreng-goreng dulu Biar agak mateng Aduh kita masukan kayurnya Aduh kita masukan Tambahkan air sedikit saja selamat menikmati Masukkan juga telurnya Masukkan bumbu yang tiga serangkai tadi Ini nanti diicip saja Masukkan saus tomatnya Masukkan juga saus sambalnya Lalu kita aduk Jadi untuk tadi merebus makaroninya Jangan terlalu lembek ya teman-teman semua Biar bagus hasilnya Yang penting empuk saja Tidak usah terlalu lembek Tidak usah terlalu lama Sokta purulukan daun bawang na terakhir Biar semakin harium Harium Terakhir sesi pericip-icipan Kalau tidak diicipkan nanti Takutnya kurang Jadi diicip Terus nanti kurang apa Tambahkan Matang Dan yes Matang teman-teman semua Ini sangat simpel saja ya Makaroni ditumis sama Apa yang ada saja Kalau seandainya ada baso ikan Atau baso sapi pun Juga jadi Sayurannya Tidak usah Coisem saja Bisa kubis Atau apa Seperti itu Akhirnya matang Bisa dinikmati Dan Terima kasih ya Yang selalu di channel Mama ngevlog Yang sudah like dan komennya Terima kasih teman-teman semua Yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Channel Mama ngevlog Dan jangan lupa Belnya dinyalakan Biar selalu Ada Notip Dari channel Mama ngevlog Oke See you next video Dengan olahan telur Yang berbeza lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Sampai jumpa